Selamat datang di channel NS. Sebelum kita masuk ke video berikut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda. Sekelompok petugas patroli dan sukarelawan di Edisto Beach State Park menemukan bayi penyu yang spesial ketika mereka sedang melakukan inventarisasi rutin untuk memeriksa sarang penyu, tulis South Carolina State Park di Facebook. Mereka menggali sarang penyu sekitar 3 hingga 5 hari setelah ada tanda-tanda penyu. Hal ini membantu menentukan keberhasilan sarang yang bergantung pada beberapa banyak telur yang menetas. Mereka juga mencari tukik hidup yang tidak berhasil mencapai perairan. Tukik berkepala 2 ini adalah hasil dari mutasi genetik ujah South Carolina State Park. Tukik berkepala 2 lainnya telah ditemukan di Carolina Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ini adalah yang pertama bagi tim patroli di Taman Negara bagian pantai Edisto setelah kelompok penyelamat mengambil beberapa foto ketika tukik dilepaskan ke laut. Meskipun penyu dapat menetas sepanjang tahun, sebagian besar dari mereka menetas di musim panas menurut SeaWorld. Sangat penting bagi manusia untuk tidak mengganggu sarang penyu sebab dapat membahayakan kelangsungan hidup bayi penyu. Menurut SeaWorld, ketika sarang terganggu, tukik memiliki peluang 25% atau lebih kecil untuk bertahan hidup. Nah itulah bayi penyu berkepala 2 ditemukan di pantai Carolina Selatan. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.